Pada turnamen M5 kemarin, Deus Vult yang merupakan perwakilan dari area CIS atau untuk Mobile Legends disebut juga sebagai ECA, sukses mendapatkan juara keempat, jauh lebih baik ketimbang perwakilan negara yang sudah punya MPL. Nah itulah kenapa kita bisa menyebut region CIS ini sebagai region emas yang dimiliki oleh Moonton, tapi mereka belum bisa memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Mari kita jelaskan maksudnya. Selamat datang di eSports TIG. Jika kalian sedang mencari Diamond Mobile Legends dengan proses yang cepat dan harga yang bersahabat, maka kalian bisa pergi ke website ifgameshop.com, pilih gamenya, pilih nominalnya, dan nikmati hasilnya. Jadi kita semua tahu kalau MPL adalah kasta tertinggi dari liga profesional yang dimiliki oleh eSports Mobile Legends. Setiap negara atau region yang punya MPL sendiri, maka mereka sudah mendapatkan perhatian besar dari Moonton langsung. Contohnya sudah ada banyak sekali, tapi kebanyakan masih berada di SEA saja. Nah sekarang kita ingin memberitahu kalian kalau Moonton sebenarnya punya region baru yang bisa mereka eksplor, bahkan bisa sampai diberikan MPL-nya juga. Region yang kita maksud di sini adalah CIS atau Echa tadi yang merupakan area asal tim Deus Fult berasal. Bagi kalian yang belum tahu di mana CIS itu, ini adalah area CIS. Jadi area ini agak unik karena masih berdekatan dengan Asia, tapi lokasinya lebih mengarah ke Eropa juga. Mendengar kata Mobile Legends dan Eropa dalam satu kalimat memang terdengar aneh, tapi faktanya membuktikan kalau CIS adalah area yang sangat bagus untuk eSports Mobile Legends saat ini. Sekarang Moonton sendiri masih belum memberikan liga MPL ke area ini. Namun mereka sudah memberikan liga resmi non-MPL yang bernama MCC atau Mobile Legends Continental Championship. Sudah ada dua musim dari liga ini, dan pada tahun 2024 MCC akan masuk ke musim ketiganya. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Moonton pada video roadmap-nya kemarin. Sekarang kenapa menurut kita region CIS ini sudah berhak mendapatkan liga MPL mereka? Well, pertama siapa sangka, tapi jumlah pemain dari region ini terbilang cukup banyak. Dari video hitmap kita beberapa hari yang lalu, kalian sendiri bisa melihat kalau area ini berwarna biru. Yang walaupun tidak sebiru di SEA, tapi masih ada banyak pemainnya di sini. Namun hal yang paling membuat kita yakin kalau region ini berhak mendapatkan MPL-nya adalah jumlah penonton atau antusiasme eSports yang diberikannya. Menurut data dari Ischar, turnamen MCC Season 2 sukses mendapatkan peak viewers sebesar 33.000 orang. Itu sudah banyak menurut kita. Ya, angka ini memang masih jauh dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Namun 33.000 itu percaya atau tidak berada di atas angka dari MPL Brazil, Liga Latam, dan MPL Mena. Angkanya juga tidak berbeda jauh dengan MPL Singapura. Jadi jikalau Muntun ingin mencoba keluar dari SEA dengan Liga MPL mereka, maka CIS adalah region terbaik yang bisa mereka pilih. Bukan Mena atau Latam. Namun tentu saja, mimpi terkadang sulit untuk dijadikan sebagai kenyataan. Region CIS sendiri sekarang ini masih punya masalah. Contohnya seperti konflik negara yang sekarang ini masih berlangsung. Kita yakin Muntun punya alasan sendiri kenapa mereka belum memberikan MPL ke region CIS ini. Namun siapa tahu bisa saja tahun ini hal tersebut bisa berubah. Sebelumnya kita juga sudah sempat membahas tentang turnamen Games of the Future yang juga akan diadakan di area ini. Dan turnamen tersebut memiliki skala yang tidak kecil. Jadi sekarang setelah kalian menyaksikan video ini, apakah kalian setuju dengan penjelasan kita yang mengatakan kalau Muntun bisa saja memberikan MPL kepada region CIS ini? Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Terima kasih. Terima kasih.